Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya ingin mempresentasikan percobaan hukum Newton II dengan motion sensor dan force sensor Sebelum kita mulai presentasi ini, perkenalkan nama saya Dava Mahadika Ardian dari kelas IKII jurusan teknik elektro program studi instrumentasi kontrol industri di Politeknik Negeri Jakarta Sebelum saya mulai juga, saya ingin berterima kasih kepada KPS dan guru matkul kita Urika Wardani, dan ini adalah semoga direview dengan baik presentasi saya Pertama, kita mulai dari perkenalan hukum Newton Pasti semua orang tahu dalam hukum Newton yang sudah belajar fisika Hukum Newton itu adalah tiga hukum fisika yang untuk dikembangkan oleh serai sek Newton Jadi menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya Hukum ini telah ditulis dengan pembahasan yang berbeda-beda Hampir tiga bak dan dapat dirangkum sebagai berikut Kalau hukum Newton satu, setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan Kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut Hukum Newton dua Sebuah benda dengan masa M mengalami gaya resultan sebesar F Akan mengalami kecepatan A yang arahnya sama dengan arah gaya Dan besarnya berbanding lurus terhadap F Dan berbanding terbalik terhadap M Atau F sama dengan M kali A Dan sekarang kita akan fokus ke teori pembuktian hukum Newton Nah, dan kita akan membahasnya yang paling tepat adalah hukum Newton dua Hukum Newton dua berbunyi sebagai berikut Percepatan adalah sebuah benda berbanding lurus Dengan gaya total yang bekerja padanya Dan berbanding terbalik dengan masanya Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya Hukum Newton dua tersebut dirumuskan secara matematis dengan persamaan Sigma F sama dengan M kali A Dengan A sama dengan percepatan meter per second kuadrat M atau masa benda Satuan dengan kilogram Sigma F resultan gaya dengan satuan Newton Baik, kita lanjut Sekarang kita akan mulai percobaan menggunakan sensor motion dan juga force sensor Jadi pertama yang diperlukan adalah Ya, pass card dynamic system Jadi ya, card atau trolley Motion sensor High resolution force sensor Pulley with clamp Mesh and hanger set Low friction string sama 850 universal interface Dan itu adalah alat dan bahan untuk melakukan percobaan ini Nah, percobaannya itu pertama kita hubungkan sensor gerak ke input universal interface Kedua Hubungkan sensor gaya di atas mobil mainan Atau kart atau trolley Atau apa yang ingin dikecangkan menggunakan baut yang tersedia Ketiga itu Pastikan bahwa rel yang digunakan Dalam kondisi rata Jadi jalan Jalannya rata Tidak nanjak Atau tidak menurun Dan juga Melakukan pengecekan ulang Dengan menaruh Mobil mainan di atas rel Dan dipastikan bahwa mobil tidak bergerak Bisa mobil Bisa trolley Anda bisa melakukan apa saja Dan lanjut Yang keempat Periksa bahwa sensor gerak Motion sensornya diarahkan sejajar Dengan subuh dari rel Setelah letakkan kartnya di atas rel Pastikan tali untuk menggunakan mainan dan beban Atau messenger Berada di atas cut roll Cut roll itu pulley tadi Dan lakukan pengecekan posisi tali Setiap permulaan dari percobaan Ya, baik kita lanjut Nah, tadi pera percobaan Dan sekarang kita lanjut ke prosedur percobaannya Pertama Kalibrasi kondisi 0 Pada sensor gaya Dengan menengkal tombol 0 Pada saat mobil Mainan Atau car Atau trolley Atau apa Tidak diumumkan dengan beban Beban atau mass hanger Kedua Posisikan mobil mainan Pada angka 90 Di meteran tetap Dapat di rel Pastikan bahwa beban Atau mass hanger Tidak menyentuh Hanger Atau pulley Tiga Beri beban pada mass hanger Pada komputer Keempat Klik table dan graph Dan disitu Kalian select man instrument Pilih force Sebelah kanan Pilih accelerate Lalu itu Pastikan kabel sensor gaya Tidak menghabat pergerakan Card Ikuti arahan dari Ya Teman kalian Asisten Pokoknya Teman kelompok yang Mengerjakan percobaan ini Kedelapan Klik record Tahan cardnya Agar tidak berat selama 2 detik Baru lepaskan Klik stop Ketika card sudah berhenti bergerak Dan terakhir Ulang Langkah 2 Sebanyak 10 kali Hingga 10 Sebanyak 2 kali Menggunakan beban Sebesar 20 gram Dan 30 gram Jika sudah Mengetes semua percobaan Ini adalah hasil percobaannya Kita lihat Dari grafik masa benda yang 10 gram Seperti ini Dan Hasil percobaan grafik masa 20 gram Seperti ini Yang bisa dilihat di layar Dan juga ini 30 gram Yang bisa dilihat Pokoknya seperti ini Dan jika anda sudah Mendata Dengan tepat Pasti juga Hasilnya akan sama Nah Jadi ini kita sudah masuk Di analisisnya Kalau dari grafik yang tadi Terdapat ketidaksamaan nilai Pada gaya Dan juga percepatan Nah kenapa itu Itu juga akibatkan Kita membandingkan nilai tersebut Secara langsung Kita tidak boleh membandingkan nilai tersebut Secara langsung Jadi Langkah yang dapat kita lakukan Untuk membandingkannya adalah Dengan memasukkan nilai mobil Nilai masa mobil Dan masa beban tersebut Dalam persamaan Kemudian dari persamaan tersebut Kita masukkan ke dalam persamaan berikutnya Dari sini kita bisa nilai Percepatan Yang sesuai dengan Hukum Newton Kedua Sehingga nilai dari F Atau gaya Kesalahan Kesalahan yang telah dilakukan Nah hal ini dapat mengakibatkan Terjadinya kesalahan pada data Yang mengakibatkan nilai Hasil perhitungan pun tidak sesuai Misalnya terlambat mempaskan mobil Il mainan atau kart setelah 2 detik Atau tidak kesalahan saat memposisikan jarak mobil Ada juga kekeliruan pada saat membaca grafik Pokoknya dari kesimpulan ini Yang kita bisa tarik Dalam percobaan Adalah Telah dilakukan Bahwa percobaan tersebut Sesuai dengan Hukum Newton 2 Karena percepatan benda Berbanding lurus Dengan besarnya Gaya Yang bekerja Pada benda Namun hal ini Harus dihitung terlebih dahulu Karena Masa mobil Masa kart Dan masa beban Yang digunakan Sangat berpengaruh Dalam percobaan ini Karena Masa mobil Serta gaya gesek Yang menahan masa beban Tidak terciptanya Adanya perubahan percepatan Dan menimbulkan Adanya perubahan Kemilingan pada grafik Baik Sekian dari saya Dava Mahadika Dalam presentasi ini Saya ingin Berterima kasih Sekali lagi Untuk Burika Wardani Guru Matkul Fisika Instrumentasi Dan KPS Program Studi Instrumentasi Kontrol Industri Dan Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi